Hai, saya Alex Sumanijaya dan saya adalah salah seorang awardee LPDP yang sedang menempuh pendidikan S3 di University of Oxford. S1 saya di Departemen Biologi Universitas Indonesia, kemudian saya menempuh pendidikan S2 di Department of Biological Sciences di Virginia Tech, USA. Dan sekarang saya di sini di Department of Plant Sciences. Apa yang menjadikan Oxford begitu spesial? Oxford adalah tempat yang sangat hebat untuk bertemu dengan orang-orang hebat. Karena di sini akademisi ternama dunia berkumpul dan kita bisa mengembangkan network serta mengekstrak pengetahuan dan mengembangkan wawasan kita ke arah yang lebih baik. Dan kemudian di Oxford ini ada banyak sekali pilihan untuk relax seperti berbagai museum, berbagai taman, dan juga berbagai perpustakaan. Karena di kota ini setahu saya ada sekitar 100 libraries, jadi cukup banyak perpustakaannya di sini. Bidang riset yang saya tekunin di sini adalah sistematika tumbuhan. Sistematika tumbuhan itu merupakan bagaimana cara kita menggolongkan tumbuhan dan kemudian melihat hubungan kekerabatan di antara mereka. Jadi di dalam bidang penelitian sistematika tumbuhan ini, saya berusaha untuk merefleksi kembali apa dan bagaimana klasifikasi tumbuhan di masa lalu yang menggunakan karakter morfologi. Dan kemudian membandingkan itu dengan hasil penelitian terkini yaitu dengan menggunakan pendekatan DNA. Dan juga digabung dengan teknologi komputasi komputer dan juga metode statistik untuk merekonstruksi ulang kembali apa yang kira-kira terjadi dalam proses evolusi tumbuhan tersebut. Objek penelitian saya adalah sebuah kelompok tumbuhan yang dikenal dengan nama konvolvolase. Konvolvolase ini merupakan famili besar karena memiliki lebih dari 1600 jenis dan dua diantaranya kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ubi jalar dan kangkuk. Mengapa saya mempelajari sebuah kelompok kecil di dalam konvolvolase? Karena dalam kelompok kecil yang terdiri dari 10 hingga 15 spesies ini, kita memiliki permasalahan taksonomi yang cukup rumit. Di masa lalu, dia terdiri atas beberapa spesies berdasarkan morfologi, namun berdasarkan penelitian molekuler, ternyata spesies-spesies itu tidak terpisah dengan baik. Sehingga yang ingin saya lakukan di masa depan adalah melihat apakah kita masih perlu mempertahankan klasifikasi kita berdasarkan morfologi atau merombaknya dengan menggunakan pendekatan DNA yang merepresentasikan bagaimana sejarah evolusi dari kelompok ini. Output penelitian saya nantinya adalah monograf. Monograf itu adalah sebuah tulisan yang membuat informasi yang sangat detail dari satu kelompok tumbuhan tertentu. Dan khususnya dalam penelitian saya, fokus saya adalah foundation monograf, di mana dalam hal ini saya memfokuskan kepada aspek deskripsi dari unsur morfologi, sebaran dari jenis tumbuhan tersebut ada di mana saja, dan juga bagaimana hubungan kekerabatan antar jenis tumbuhan tersebut, dan tentunya saya akan mengintegrasikannya dengan data dari penelitian dengan menggunakan DNA. Rencana saya setelah saya menyelesaikan penelitian saya di sini adalah kembali ke Indonesia, dan kemudian mengabdi di institusi saya, yaitu Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tugas saya di sana adalah untuk menyingkap kaneka ragaman hayat di Indonesia. Mengapa itu penting? Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan predikat mega biodiversity country, atau negara dengan pingkat kaneka ragaman hayat yang luar biasa. Hanya saja hingga saat ini kita tidak tahu ada berapa banyak jenis spesies tumbuhan yang ada di Indonesia, kita juga tidak tahu bagaimana sebaran mereka di Indonesia, dan kita juga tentunya tidak tahu apa fungsi mereka yang bisa kita manfaatkan. Jadi itu adalah harapan yang semoga nanti bisa saya selesaikan secara perlahan-lahan meskipun tidak sepenuhnya pada saat saya kembali ke Indonesia. Harapan saya di masa depan adalah pada saat saya kembali ke Indonesia, nanti saya bisa menerapkan ilmu ini untuk kepentingan praktis dan menginventarisasi jenis-jenis kekayaan apa saja yang kita miliki, dan melihat bagaimana potensinya untuk pemanfaatan di masa depan. Saran saya untuk prospective students, sebaiknya kita benar-benar tahu apa yang kita inginkan, karena begitu kita tahu apa yang kita inginkan, kita bisa berdiskusi lebih lanjut dengan supervisor kita yang kemudian akan mengarahkannya nanti. Dan kita juga perlu merencanakan apa yang akan kita lakukan di masa depan, karena itu akan jadi semacam panduan kita pada saat nanti kita telah selesai dari sini untuk menyelesaikan target-target yang telah kita susun sebelumnya.